Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua-semua teman-teman semua kita teman-teman nih air apa tuh namanya ikan kita udah hijau ya jadi udah waktunya untuk diganti teman-teman setelah udah sebulan lebih sih seharusnya dia sebulan aja cuma ini sudah lebih dan kita sudah waktunya mengganti nanti yang Hai apa tuh yang ini nanti bakal pindah ke situ lebih besar Oke langsung aja kita ganti jadi guys kita untuk menaruh ikannya tuh kita menggunakan tempat itu jadi sebelumnya kita isi dulu akhirnya nanti baru ikannya kita pindah disitu dan wadahnya kita kita cuci bersih kita ganti airnya dan kita cuci bersih ini kita nunggu nunggu airnya penuh sini kita cedok cedok ikannya pakai ini teman-teman biar sepi dia tidak sekeras oke kalau udah siap kita taruh disini terlalu disitu dan kita angkat akuariumnya taruh disini ini biasanya habis itu baru kita ambil ikannya teman-teman tapi daya akuariumnya dulu ya ini guys kita ambil kita ambil ikannya dan kita tahu sini baru nanti airnya kita buang dan kita bersihkan kes sambil ikannya dia pasti loncat loncat loncat-loncat agak jauh ini kita miara ikannya tuh dari kecil tuh dari kecil banget dari setengah Oke dari kami aranya dari setengahnya dan sekarang memang sudah sebesar itu teman-teman mantap jauh gandos eh tuh dia suka loncat guys dia emang gitu emang suka loncat oke teman-teman akhirnya sudah kita buang kita lihat dari dalam ya nah itu dalamnya seperti itu nanti kita akan menyikatnya dengan ini dan sikat gigi guys untuk membersihkan lumut-lumutnya dan dengan air langsung dipancur kita agak jauh teman-teman karena nanti HP nya kamera kita nah gini guys dengan sambil air dipancur kita bersihkan lumut-lumutnya gunakan sikat ini juga untuk yang pojok-pojok LP, ash, haba, pak, dan, 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 danби k бог voila jika semua petai, panas, gosi alam dan hati yang empblack någon nan obkud ituimentos jadi bersihkan akuarium ini gampang aja sih kita tengah terlalu pakai sabun-sabun atau apa tidak perlu karena lumutnya juga gampang dibersihkan tidak perlu susah menggunakan set gigi lumut-lumutnya juga bisa bersihkan yang agak susah di pojok-pojokan untuk itulah kita menggunakan set gigi untuk memusihkan yang di pojokannya selamat menikmati oke teman-teman jika udah bersih maka kita isi airnya sesuai kebutuhan kita ini biasanya kalau untuk ikan cana kita misinya setengah ya setengah dari ikan ini nanti bakal nggak untuk dia dia nanti ini ada tank cana yang baru guys sudah tunggu hingga penuh oke teman-teman cukup sampai segini dan biasanya ketika sudah ini kan air dari sumur dan dari bak sebetulnya udah oke sih langsung dipakai cuma untuk biar dia lebih menstabilkan lagi airnya jadi kita biasanya agak kita biarkan dulu beberapa menit teman-teman itu kita pindahin dulu Halo teman-teman jadi inilah tank yang bakal untuk ikan cana kita yang ukurannya sudah besar itu kita taruh di tank yang yang lebih besar guys kita bersihkan dulu ya seperti tadi ya seperti tadi lah oke teman-teman semua teng-tengnya udah pada kita bersihkan dan kita cuci sekarang kita akan memindahkan ikannya kembali teman-teman itu yang besar ah udah lontek sendiri tapi dia tidak mau masuk oke guys masuk guys dan kita pindahkan lagi satu ini tank dia untuk yang dia lebih besar ya nih guys yang satu disini dan sebetulnya hidup-hidup dan baik-baik aja sih dia dia nggak bakal enggak bakal susah besar sih tapi ya makanya kita taruh sini aja lah biar dia lebih besar ya atau kita cek dulu bagaimana dia kondisinya di dalam ini itu guys ternyata dia jadi bantet guys dia jadi kayak bantet gitu teman-teman oh dia mau dia makan ekornya sendiri teman-teman kayaknya tempatnya terlalu kecil jadi tuh ekornya dia rusak dia mau makan ekornya sendiri makanya untuk itu kita kita pindahin tuh ekornya bisa kalian lihat untuk itulah baru makanya kita pindahin dia ke yang lebih besar biar dia tidak makan ekornya lagi Hai kok kalian tak mau Hai menggunakan tangan dia tidak merusak tuh kalian bisa menggunakan ini tempat ya malah jatuh deh sebetulnya airnya bersih guys disini bagus dia nggak nggak lumutan karena dia kenapa yang disini lebih cepat lumutan penjelasan sikit ya itu karena dia sinar matahari masuk ke dalam guys sedangkan disini dia sinar mataharinya nggak masuk ke dalam jadi dia nggak lumutan Tuh bisa kalian lihat ekornya dia dia makan ekor sendiri guys tuh rusak kan nampak bukan Hai makanya jadi ya udah tepatlah kita pindahin dia ke dalam yang ini biarkan aja lagi ada tempat yang ini jadi ya udah tepat mungkin Halo guys Oke jadi itulah kita sudah membersihkan dan caranya kita membersihkan atau menguras ikan emang nguras akuarium dari ikan sana kita cuman besarkan besar ada satu tempat lagi dan itu enggak perlu dikuras yang satu lagi keteman-teman sampai jumpa di tutorial vlog atau apalah itu selanjutnya masih tentang dunia perikanan dan dunia-dunia perhewanan lainnya seperti kucing burung kalian kerinci dan hewan-hewan lainnya bisa lihat di video-video yang lain Hai semoga kita sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh